Melihat kembali sejarah ketika pada tanggal 1 September 1939, nasi Jerman mengimpansi Polandia yang menandakan awal dari Perang Dunia Kedua. Tanpa deklarasi resmi perang, kapal Jerman Skelwig Holstein melepaskan tembakan dari pelabuhan Danzig ke Garnison Polandia di Westerplit. Serangan ini mengakibatkan munculnya bentuk baru peperangan yang disebut Blitzkrieg atau Perang Kilat. Puluhan ribu tentara Jerman melintasi perbatasan dengan dukungan pasukan penyelam bom dan pesawat canggih. Dalam hitungan hari, Perancis dan Inggris yang merupakan sekutu Polandia juga menyatakan perang terhadap Jerman. Sementara Presiden Amerika Serikat, Rostfeld, memohon pada mereka untuk tidak mengebom warga sipil. Ternyata pasukan Polandia kualahan karena jumlah orang dan senjata yang kurang. Rumah sakit dan sekolah diserang, kereta pengungsi dibom, seluruh desa tersapu habis, kekuatan Polandia hanya tersisa di Warsau, yang kemudian dikepung oleh Jerman. Setelah Warsau menyerah pada 27 September, tercatat 60 ribu pasukan gugur dan 25 ribu penduduk meninggal. Dengan total 6 juta warga Polandia telah kehilangan nyawa di akhir perang. Inggris pun bersiap untuk serangan bom ke Jerman. Sementara Perancis dan negara-negara Eropa lain memperkuat perbatasan mereka. Tentara Rusia bergerak ke timur Polandia tanggal 17 September. Dan semua perlawanan Polandia berakhir saat jatuhnya Lublin tanggal 5 Oktober. Perang dunia kedua berlangsung 6 tahun. Mengakibatkan 110 juta orang berperang di 72 negara. Dengan kematian sekitar 45 sampai 60 juta orang. NTD News melaporkan.